langsung saja cuy buat kalian yang menggunakan samsung A20s oke kita akan masuk ke mode pengembang caranya masuk ke pengaturan kemudian langkah selanjutnya kalian masuk di bagian bawah disini ada tentang ponsel selanjutnya kalian klik di informasi perangkat lunak disini kalian cari nomor versi nomor versi ini kita klik beberapa kali seperti ini sampai muncul tadinya anda di mode pengembang klik kembali kemudian kita klik kembali disini sudah muncul pilihan pengembang oke bisa kita klik disini dan ini pun sudah otomatis aktif karena tadinya kita menekan nomor versi jadi di pilihan pengembang ini disini macam-macam ada memori kemudian ada buka kunci OEM jika kalian mau buka bot loader untuk urut handphonenya ada debu USB oke ada untuk lacak semua konstelasi frekuensi GNNS tanpa sekurus tugas oke ada juga disini kemudian macam-macam ada untuk jaringan data seluler selalu aktif konfigurasi USB default oke banyak disini di pilihan pengembang ini yang bisa kalian gunakan oke untuk settingan game juga ada biar lebih bagus lagi seperti ini paksa rendering GPU paksa penggunaan GPU untuk gambar 2 dimensi nah ini settingan untuk game oke bisa kalian setting untuk GPU nya atau grafik processing unit oke ada media ada memantau aplikasi seperti batas proses background bisa kalian batas nah disini juga ada jangan simpan kegiatan nah seperti itu oke ini sudah selesai hanya itu situ saja yang ada di pilihan pengembang di Samsung A20s tidak banyak-banyak sangat disini tetapi bisa kalian gunakan untuk macam-macam atau garis umumnya juga ada disini di hampir semua iPhone Android oke untuk mematikannya ini kalian tinggal matikan seperti ini karena tidak semua aplikasi itu bisa kalian gunakan dengan menghidupkan pilihan pengembang karena ada potensi berisiko malware ataupun virus oke jika kita matikan ini lebih aman dan jika kita matikan maka di pengaturan tadinya itu ada pilihan pengembang nah disini sudah tidak ada lagi karena sudah dimatikan jika mau menghidupkan nah klik lagi di nomor versi maka akan muncul lagi oke jadi seperti itu caranya cuy untuk menghidupkan mode pengembang di Samsung A20s seperti itu caranya